Jadi begini ya tadi saya rembukan sama Pak Arifin musyawarah bahwa memang yang harus hidup itu ilmu Jadi dunia ini semuanya terlaknat, semuanya terlaknat, seluruh isinya dunia ini terlaknat Kecuali orang yang alim, kecuali orang yang belajar, atau yang dekat-dekat situ Nah kenapa terlaknat, itu ibarat kita orang Indonesia gak tahu kalau Pak Jokowi itu presiden Itu kan ngawur sekali, masa orang Indonesia gak tahu kalau Pak Jokowi presiden Kita hidup di BSK gak tahu kalau pendirinya misalnya Pak Kures, Habib Ali Gak tahu kalau Ustadznya Pak Arifin, Pak Wafa, itu kan ngawur sekali Nah, andai kan gak ada pelajaran, maka kita gak tahu kalau Tuhan kita Allah Itu kan ngawur sekali, nempat di buminya, makan rezekinya Kita menikmati fasilitasnya, tapi gak tahu yang punya Nah sehingga disini kadang orang-orang humanis protes Masa orang-orang kafir yang ngamal gak diterima Allah, agama ini kok kayak sadis Sebetulnya bukan gitu cara pandang Bagaimana diterima sementara mengamalkan harta yang tidak miliknya Itu kan ibarat saya punya uang 1 miliar Terus disodakokan Pak Wafa ke Pak Arifin Terus dia bilang ini dari saya, tolong diterima Pak Arifin bilang makasih, makasih Dunia nembah muta kan gitu kira-kira Ya jadi itu logika kenapa ngamalnya orang kafir gak diterima Karena gak ngakui yang punya Jadi ibarat saya nempat disini Nginap terus terima kasihnya sama muntah Gak sama habib Pak Ali Memangnya dia yang bikin Jadi orang gak kenal Tuhannya itu buruk sekali Mal'un Nah bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana Illa'aliman, awmuta'aliman Yaitu harus proses belajar, mengajar Mau gak mau Makanya setiap ilmu Makanya saat ada dirembungan sama Pak Arifin Semuanya harus atas nama ilmu Ibadah itu nomor 2 Akhlak nomor 2 Semuanya nomor 1 itu Sekali ilmu ini hilang maka semuanya hilang Makanya di Quran dimulai ikra' Bismi rabbi kaladhi khala' Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Ikra' wa rabbi kal Ketika Allah mensifati dirinya akram Alladhi alamah Orang terbaik paling akram, paling karim, paling dermawan adalah Zat sing alamah, mengajarkan Makanya kata Nabi, gak ada sodakoh sebaik kalimah Yang ditemukan orang muslim dan kalimah itu kalimah bijak Kemudian diajarkan ke muslim yang lain Itu disebut Abdul Sotakoh Karena ini mengawal Islam